Hampir satu tahun terakhir pandemi melanda Indonesia, termasuk di Kabupaten Tanjab Timur. Dampaknya pergerakan ekonomi melambat dan pendapatan masyarakat turun. Saat ini pemerintah tengah mempersiapkan pemberian vaksin COVID-19 kepada masyarakat dan pemberian tersebut gratis. Kabar adanya vaksin ini disambut baik oleh masyarakat Tanjab Timur. Mereka berharap vaksin COVID-19 segera diberikan, agar masyarakat bisa lebih tenang dan bisa kembali bekerja dengan normal. Pertanggal 22 Desember 2020 pukul 13.00 waktu Indonesia Barat, suspek di Tanjab Timur berjumlah 52 orang dengan klasifikasi lain didominasi oleh santri sebanyak 217 orang, disusul TKI 8 orang. Untuk kasus positif ada 89 kasus sembuh 82 dan dalam perawatan 7 orang. Dampak ekonomi sulit, jadi senang ya besok ada vaksinnya? Iya lah, ada vaksinnya kan. Maunya bayar atau gratis bu? Ya gratis lah, di pemerintah. Agus Rasau, Jambi TV